Intro Berusung tema stabilitas harga dan ketersediaan pangan yang aman dan bergizi Binas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo menggelar rapat koordinasi ketahanan pangan VD ke-2 tahun 2018 Rapor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Tebo bertempat di Aula Mulan di Kantor Bupati Tebo pada Senin pagi Kegiatan turut dihadiri Kepala Bulog Devisi Regional Bungo Tebo, BPD terkait, Kepala PPP, Camat, dan Kepala Puskesmas Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Tebo Teguh Arhadi menyampaikan agar semua peserta Rapor menjalin kerjasama antar instansi terkait dan melakukan berbagai upaya dalam menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Tebo Dengan berbagai negara dan tantangan yang kita hadapi saat ini semua pemangku kepentingan pembangunan pangan sudah seharusnya melakukan berbagai upaya dan berkomitmen yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan dan rangka pemenuhan hak atas pangan rakyat Hal senada disampaikan PLT Dinas TPHKP Muhammad Ziyadi agar semua peserta yang hadir mampu menciptakan peluang dalam meningkatkan pertumbuhan pertanian di sektor pangan Lanjut Ziyadi Pemerintah Kabupaten memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan baik dalam hal penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bagi seluruh sipsi sistem pangan Dari Jambi, Masmul Hadi Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih telah menonton!